Lumpurnya itu, aduh, tangan susah lepak dari lumpur ini. Bingung cari tanda, pada gak ada tandanya. Mau gak mau tuh harus lewat sini. Kali yang habis banjir. Wah, penting kan pokoknya. Solokannya tuh seru banget buat kan pol. Aku ditolongin sama anak kecil gara-gara nyasar ke kebun warga. Bingung cari tandanya kemana. Wah, ini kalau teman-teman tadi pastinya cep. Karena di gasnya itu harus slow tuh guys. Lep gitu. Kalau di gasnya dalam ini pasti ngerung pasti. Nancep ke dalam. Wuuuuh. kemana pak bener kesini teknik teknik menghindari jeruk guys kita harus pindah arah dimiringin sambil digas semoga berhasil kalian ini jeruk gak pak ini jangan ke tengah mending coba nyebur ke kali ke kali kayaknya lebih enak dia jalurnya gak maksudnya tanahnya ngeliat jangan lupa Ini ada di Desa Sindang Mano Ditarik walau Jorong, jorong, jorong Acaranya Pak Shos bener-bener membunuh Ini channel saya, Jerry22 Kamu tanya channel saya kan? Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe Jerry22 Ini anak-anak itu nanya channel saya channelnya apa? Saya bilang Jerry22 Ternyata banyak penonton itu emang anak-anak kecil Jadi dia itu seneng mungkin Saya orang Majalengka deh Orang Majalengka Majalengka kota Di sini baru ada acara kayak gini ya? Ada Baru ya? Baru kali ini ya? Ya Wih Mantap sih Mas Jangan lupa 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 itu anak-anak itu anak-anak kita lihat nih anak-anak kita lihat di selamat menikmati mantena selamat menikmati 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 hai 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 selamat menikmati 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 kalau dilihat dari ininya sih, arahnya betul kesini lho takutnya kita kesana, bener lho, mending kita ke atas aja lho namanya ini di pegunungan lho selamat menikmati saya bingung lor ini harus kemana ini tandanya itu masa balik lagi kemana kesitu naik ke atas kebawah asal enggak dalam aja gitu loh takutnya kalau banyak batuan kan nggak apa-apa kalau pas dalam bintu seru apabila ini nggak ini lancar Suleman wuuh seru lor mana ini Aduh Masuk lagi kesini Kita harus habisin lor Karena kasihan panit ya Ini gak ada tandanya Baru Oh kesini lor Jalurnya masih murni lor Bener-benernya dia nih Buat yang suka Suka ini Tuh Ini kemana ini Wah Wah sayang ini Aduh ini gimana Panitiannya Tapi kayaknya udah koordinasi tuh Bawa nabrak-nabrak rumput Jadi biasanya nanti ada penggantian Sama panitiannya Kemana ini Aak Jadi gak ada tandanya Lur Jadi saya juga bingung Aak kemana Aak lurus Diburr 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 ini tuh sebenernya disuruh kemana sih ya naik ke atas itu ini 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 Ditarik ya, jangan sampai ngelosor ya kemana kebawah kebawah kemana arahnya kemana kemana bener salah kadinya ambil aja anak kecil ini baik saya kasih uang malah dia dibalik kemana jalurnya kebawah makanya om kalau nanti bikin jalur itu kasih tanda ini aku sawat jalur sudah naik susah susah ya iya dari awal pak dari awal itu dia itu cuma saya bilang waktu om kiri masuk ke yang kebawah yang kebawah di situ tapi kan tidak masuk yang iya yang belok kiri cuma pertigaan doang dikasih panah tapi serambu-rambu itu tidak ada sama sekali jadi bingung iya kalau kebawah di depan om saya yang di depan dikitulah ini kan jalur ini kan jalur gimana lah ya maksudnya kita bisa kan menikmati om lah iya bener susah itu mah ke atas aja ke atas aja kalau ke sana lebih lebih om sini aja enggak takut takut om apa sini aja lah om ke sana ya iya harus mikir mikir kudu mikir bebek juga iya iya kudu mikir yang motor yang paling kecil tuh kira-kira bisa enggak gitu loh kalau ini sok motormu ya apa silahkan tapi kalau gini siapa yang mula tanda aja enggak ada bingung gitu dari awal pak dari awal tuh enggak ada tandanya betul kata om kenapa mata kata-kata tadi om jadi berapa sih harga rapi ya saya bu saya sok yang tahu enggak tapi tinggal koordinasi tinggal pitah doang diikat gitu kan ya mungkin ini buat pengalaman bagi para penyelenggara event biar tersusun rapi dan enak lah harus ada pita-pita tapi kita kan enak lah buat rekan-rekan yang mau menjalur turun ke bawah yang terima kasih tersusun rapi yang itu Mang Bilik itu leader saya itu Mang Bilik komplain karena enggak ada pitanya tapi emang buat masukan buat panitnya juga sih kalau bikin jalur ya harus ada tanda pita biar enggak salah jalur kasian kalau nabrak-nabrak kebon orang itu merusak kebon orang kalau salah jalur tapi kalau apa ada pitanya itu dia akan sesuai prosedur jadi dia enggak rusak tanaman warga ya kedepannya Insyaallah panitnya akan lebih baik lagi mana ini sini Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton